Halo sahabat aspek sindo, saya Muhammad Agung dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahu gak sih, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena dilewati oleh garus katul setiwa dan diapit oleh dua samudera, maka Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi besar dalam bidang perairannya, termasuk dalam bidang perikanannya. Secara potensi, perikanan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, kali ini yang akan aku bahas yaitu perikanan tangkap. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan produksi perikanan tangkap mencapai 8,2 juta ton dengan nilai produksi sebesar 224 triliun. Nah, sahabat aspek sindo, mau tau gak gimana sih cara perikanan tangkap yang ada di Indonesia, khususnya di daerahku? Yuk, ikuti petualanganku di laut! Hari ini, aku sedang berada di pantai Lakeba, salah satu pantai di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang mana pantai ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perikanan tangkap, termasuk pamanku. Hari ini, aku dan pamanku akan menangkap ikan di laut dengan menggunakan alat tangkap tradisional, yaitu bubu. Bubu merupakan alat tangkap yang berupa jebakan dan bersifat pasif. Alat ini berbentuk kurungan seperti ruangan tertutup, sehingga ikan tidak dapat keluar. Bubu juga merupakan alat tangkap ramah lingkungan, karena dapat menjaga sumber daya ikan di perairan laut. Nah, sahabat akses pindo, beginilah proses memasang bubu di laut. Dengan mengelur tali, dan memastikan bubu telah sampai di permukaan laut. Kemudian, bubu yang telah disimpan akan dibiarkan selama 2-3 hari. Selanjutnya, aku dan pamanku akan mengangkat bubu yang telah dipasang selama 3 hari. Beginilah proses pengangkatan bubu di laut. Rupanya, ikan yang kami dapat ialah ikan batu atau stonefish. Di daerahku, ikan ini biasa disebut ikan nopu. Ikan ini termasuk dalam golongan ikan berbahaya, karena memiliki duri beracun di kepalanya, yang apabila diinjak atau disentuh, dapat menyebabkan kelumpuhan dan rasa sakit. Meskipun begitu, dagingnya dapat dikonsumsi loh, karena memiliki cita rasa yang enak dan lezat. Setelah ikan diambil dari bubu, bubu kemudian akan dipasang ulang di laut, namun di tempat yang berbeda dari tempat yang sebelumnya, dan akan dibiarkan selama 2-3 hari ke depan sebelum akhirnya diangkat. Nah, sahabat aspek sindo, begitulah proses perikanan tangkap yang ada di daerahku dengan menggunakan alat tangkap bubu, yang mana bubu juga merupakan solusi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan laut. Mengingat, masih ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab, yang masih menggunakan alat tangkap buku telah dan buku tarik, yang sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Demikianlah petualanganku di laut bersama pamanku. Aspek sindo, satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih telah menonton!